Viral Fuji Utami tiba-tiba syok berat mendengar terseret nama Haji Faisal terkait kasus korupsi suami Sandra Dewi, Fuji Utami atau Kerap Disapauti juga turut berkomentar terkait kasus suami Sandra Dewi yang saat ini menjadi tersangka penggelapan dana Trinlinan tersebut. Selain itu selebgram Fujianti Utami alias Fuji kedapatan liburan bareng Raffi Febriyan Shah, putra direktur utama Pertamina di Thailand. Tak hanya berdua, Fadli Faisal dan beberapa teman juga ikut serta dalam pelesiran tersebut. Terlihat dari beberapa konten yang dibagikan Fuji dalam akun Instagram miliknya, Fuji dan rekannya menikmati street food khas Thailand. Menariknya, meski kerap menghabiskan waktu bersama, baik Fuji atau Raffi belum memberikan konfirmasi terkait hubungan mereka. Namun, salah satu unggahan Fuji seakan menjelaskan hubungannya dengan Raffi. Dalam Instastory-nya seorang netizen menanyakan soal status percintaan Fuji, ti, lu gak jomlokan? Udah deh ngaku aja. Apa harus gue yang ngaku? Tulis pesan tersebut dikutip Senin, 1 April 2024. Fuji langsung memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wanita 21 tahun ini mengaku masih belum memiliki kekasih, masih selama masih while. Berarti kita berdua masih jomlo, balasnya. Fuji lantas menjelaskan tentang istilah while. Dia mengatakan istilah tersebut merupakan singkatan dari ujung-ujungnya ai, seperti yang kita ketahui nasib Fuji disorot setelah El Rumi tepergok jalan bareng dan merangkul ecah aura. Ya nasib LPG gimana pupus dong, tulis salah seorang netizen. Hubungan asmara El Rumi memang kerap menjadi perbincangan hangat publik. Beberapa waktu lalu, anak Ahmad Dhani ini dijodoh-jodohkan dengan Fuji hingga bulan Sutena. Kendati begitu, El Rumi menyebut tak memiliki hubungan spesial dengan kedua perempuan tersebut. Namun kini, adik Al Ghazali ini tepergok jalan bareng ecah aura. Dalam video yang beredar di akun gosip lambe underscore danu, El Rumi mengenakan kaos biru yang dipadukan dengan celana berwarna krem kecoklatan. Sementara itu, ecah berjalan di depannya dengan pakaian serba hitam yang dipadukan dengan tas berwarna pink dan kacamata hitam. Perempuan 22 tahun itu juga tampak sibuk dengan ponselnya ketika jalan bareng El Rumi. Akan tetapi hal tersebut tak menghentikan El untuk merangkul ecah. Mantan kekasih Marsha Arwan tersebut mulanya hanya meletakkan tangan kirinya ke pundak ecah aura, sebelum akhirnya merangkul perempuan yang berjalan agak di depannya. Momen El Rumi jalan dan rangkul ecah aura ini pun langsung menjadi perbincangan hangat publik. Tak sedikit warganet yang menyinggung soal nasib Fuji yang kerap dijodohkan dengan anak kedua. Kan dari awal gak kan, netizen aja yang jodoh-jodohin kasian Fuji-nya jadi. Diserang macam-macam padahal memang gak ada hubungan apa-apa. Lo bukannya dari awal memang pupus. Kan itu hanya angan-angan kaum LPG, emoji tertawa, sahut lainnya. Harapan El Rumi untuk Ahmad Dhani dan Mulan Jamila Pasca lolos jadi anggota DPR RI Harapan El Rumi untuk Ahmad Dhani dan Mulan Jamila Pasca lolos jadi anggota DPR RI Ahmad Dhani sudah dipastikan lolos menjadi anggota DPR RI 2024 hingga 2029. Ahmad Dhani nantinya akan satu kantor dengan istrinya, Mulan Jamila di kursi Senayan. Anak kedua Ahmad Dhani, El Rumi memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Adik Al-Ghazali ini berharap sang ayah bisa amanah setelah resmi menjadi wakil rakyat. Ya selamat, semoga amanah, kata El Rumi. Untuk diketahui, Ahmad Dhani mencalonkan diri melalui daerah pemilihan Jawa Timur I di bawah partai Gerindra. Gerindra memperoleh 543.676 suara di Dapil Ijatim, sehingga mendapatkan dua kursi untuk DPR RI. Terima kasih telah menonton!